Pendekar Aneh Naga Langit Jelita 62 Setelah mendapat bantuan kawan-kawan monyetnya, Ko Aiji seperti menjadi punya metu dan mengetahui tempat di mana dia dapat menghindar dan memilih arah agar tidak terkejar oleh lawan-lawannya. Selama beberapa menit, nyaris 20 menit. Atau bahkan lebih diakucing-kucingan dan belum terkejar lawan-lawannya. Tetapi, Ko Aiji paham, kedua lawan utamanya justru semakin mendekati dirinya, karena mereka memang lebih hafal dan lebih kenal dengan lokasi. Untung saja dia dibantu sahabat monyetnya, jika tidak, dia sudah terkejar sejak beberapa waktu yang lalu. Dan selama beberapa menit yang berlalu, kawan-kawan monyetnya sudah memberi isyarat di mana lokasi pintu rahasia yang sudah diatandai. Tetapi, sayangnya, meski sudah mengetahui pintu rahasia itu, tetapi dua lawannya sudah semakin dekat dan dia tidak ingin kedua lawan hebat itu menyadari ada jalan keluar dan jalan rahasia di bawah tanah. Sebab jika demikian, maka rencana Sam Suheng yang disusun bersamanya untuk melakukan penyerangan markas lawan dengan efek kejut, bisa-bisa buyar. Selain itu, dia belum menerima isyarat dari Lem Hei sini apakah usahanya sudah berhasil ataukah masih belum. Padahal, waktu yang dia gunakan, sesungguhnya sudah cukup lama. Apakah Subo sudah berhasil atau masih belum berhasil? Pikir Ko Aiji mulai sedikit. Gelisah karena lawannya semakin mendekat dan mendekat. Dalam keadaan seperti itu, otak licin Ko Aiji membuatnya jadi nekat dan membawa kembali lawan-lawannya ke arah yang lebih terbuka dan ramai. Kembali dia menuju ke lokasi kebakaran, yang meski apinya mulai dapat diatasi, tetapi lokasinya masih tetap cukup ramai karena masih banyak manusianya. Ko Aiji berniat menggunakan keramaian untuk berspekulasi melawan para pengejarnya yang rata-rata memiliki kemampuan yang hebat dan juga mengagumkan. Terutama kedua pengejar yang terus membayangi di belakangnya dan menjaga jarak dengannya, dan semakin mendekat memendekan jarak dengannya. Sekali saja dia berhenti, maka dalam dua atau tiga detik dia akan terkejar dan harus meladeni kedua lawan berat itu. Ko Aiji maklum akan hal itu. Karenanya, sedapat mungkin dia terus bergerak dan bergerak dalam tinggi. Engkau cerdik juga anak muda terdengar kembali pujian dari suara yang selalu setia mengejarnya namun Ko Aiji sadar, mereka mengejar sekerasnya mencegah dia untuk mencapai keramaian. Bukan apa-apa, dengan banyaknya orang yang berkepandaian rendah, maka Ko Aiji akan mudah menghadapi sekian banyak orang yang menghendaki nyawanya. Memang bukan untuk menang, tetapi untuk memperpanjang waktu yang dia sita dari lawan-lawannya agar Lem Hei sini mampu menuntaskan tugasnya. Dan Ko Aiji cukup cerdik untuk memahami bahwa banyaknya orang yang berkemampuan rendah, justru bakalan membantunya dan bukannya mempersulitnya. Sebab dia bisa. Dengan mudah menyelinap di antara lawan-lawan yang berkemampuan rendah itu dengan tidak takut bahaya. Tetapi, rencana tinggal rencana, sesaat sebelum Ko Aiji mencapai keramaian itu, tiba-tiba ada yang menyerangnya secara hebat dan memotong jalur pelariannya itu. Siapa dia? Ko Aiji kurang tahu, tetapi serangan itu sangat kuat dan bukanlah dari tokoh yang lemah. Setidaknya lawan sehebat geberzak Tomohwe Ehud yang bisa menghadangnya dengan pukulan sekuat itu. Tetapi, Ko Aiji yang memiliki kepekaan dan juga ilmu langkah mujijat, dengan tenang sudah menggerakkan kakinya dan pada lain kesempatan, dia sudah kembali berlari ke depan meninggalkan penyerang gelapnya dan juga kedua lawan mujijatnya itu. Tetapi, kedua lawannya kini semakin dekat dan hanya berjarak sekitar 4,5 meter di belakangnya. Jarak yang cukup dekat untuk menyerangnya, tetapi juga cukup untuk Ko Aiji menghindarinya. Keadaan jadi semakin menegangkan bagi kedua pihak. Pada akhirnya Ko Aiji mampu mencapai keramaian itu, dan langsung melompat di tengah keramaian dan kemudian menyelingap maju terus. Sementara itu, terdengar suara bentakan di belakangnya. Semua diam di tempat, ada musuh berbahaya berada di tengah-tengah kita, semua harus berusaha menangkapnya hidup atau mati. Jamuha nampak muncul dan memberikan perintahnya, dia muncul dari arah depan sementara di belakang Ko Aiji terdapat dua lawan hebat yang dia hindari. Otomatis Ko Aiji melangkah terus maju dan mendekati tempat di mana Jamuha berada. Tapi Jamuha cepat melihat keberadaannya sekitar 7,8 meter dari posisinya dan sudah langsung berteriak karena kaget dan jari. Itu dia, sedang menuju kemari. Awas jarum beracun, Ko Aiji berteriak sambil menyerang serabutan dan dari lengannya seperti meluncur sinar-sinar tajam sejenis senjata rahasia, padahal yang benar adalah pasir-pasir yang sengaja dibuatnya sebagai senjata rahasia guna membuat keadaan menjadi kacau. Dan benar saja, dalam waktu singkat orang-orang serabutan menghindar, dan Jamuha sendiri pun sampai kerepotan karena beberapa orang menutupi pandangannya. Ketika dia bisa melihat lebih jelas, Ko Aiji sudah hilang dari pandangannya, dan dia baru menyadari beberapa detik kemudian ketika melihat Ko Aiji sudah berada di sisi sebelah kanannya. Tetapi, sekitarnya ada banyak anak buah. Mereka merintih kesakitan karena tersengat pasir terbang yang tadi digunakan sebagai senjata rahasia oleh Ko Aiji. Di sana, sontak dia berteriak sambil menunjuk ke arah sebelah kanan, arah di mana Ko Aiji sedang menyelinap di antara kerumunan banyak orang sekitar tempat itu. Tetapi, pada saat yang bersamaan dengan itu, Ko Aiji kembali mendengar suara lembut mengiyang di telinganya. Pekerjaan Pini sudah berhasil dengan baik, Pini membawa mereka bertiga yang sedang dalam keadaan tertotok, engkau sudah bisa meloloskan diri. Dan engkau tahu bagaimana caranya pergi dari tempat berbahaya ini, begini caranya, dan masih beberapa pesan lagi disampaikan oleh Lem Hei sini kepadanya mengenai Keru bagaimana dia pergi dari sana. Tanpa diperintah lebih jauh lagi, antara mengerti dan tidak mengerti dengan semua petunjuk dari bibi gurunya itu, Ko Aiji kembali memutar arah pelariannya. Tetapi, pada saat itu, ada tiga orang hebat yang memapaknya, dan syukur jaraknya dengan kedua tokoh hebat di belakangnya sudah bertambah menjadi 10 meteran. Hasil dari strateginya memasuki kerumunan orang dan membuat kedua lawan hebatnya agak tertinggal di belakang. Tetapi, sudah jelas jarak itu bukan sesuatu yang panjang bagi mereka berdua para pengejari yang berkepandayan hebat itu. Ko Aiji tergetar karena dihadapannya kini menghadang Mohwe Ehud, Liu Kongjie dan Gebers, sementara tokoh-tokoh lain setaunya masih tetap terserak di lokasi kebakaran yang baru saja dilaluinya. HMMM, kalian terlampau sering menghalangi jalanku, awas serangan sekali ini Ko Aiji memilih salah satu serangan hebat. Dari rangkaian Hian Bun Sem Chiang, dengan jurus serangan yang sangat berbahaya. Bersamaan dengan itu, Iwakang gabungan yang dilatihnya selama ini diakerahkan sampai pada tujuh bagian. Jelas serangannya bukan serangan main-main, apalagi karena dia memang ingin buka jalan guna pergi dari tempat itu. Awas, hindari dan jangan dilawan, berbahaya terdengar bentakan dari belakang tubuh Ko Aiji, Sudah pasti peringatan itu berasal dari dua lawan berat yang selalu menguntit di belakang Ko Aiji dengan jarak yang tadinya sudah dekat tetapi kembali menjaduh setelah Ko Aiji melampaui kerumunan orang-orang tadi. Dan saat itu, kembalu mereka semakin mendekat jaraknya. Hadangan tiga tokoh sepuh kembali memangkas jarak mereka menjadi semakin pendek, dan masih amat untung ada peringatan. Mereka berdua, selain memang ketiga tokoh tua itu bukanlah orang yang tidak paham apa-apa. Sebaliknya, mereka bertiga adalah tokoh hebat yang sudah mengenal lawan berbahaya dalam diri Ko Aiji. Bahkan mereka sudah beberapa kali menghadapi tokoh sehebat Ko Aiji dalam bentuk Tianlong Ko Aiji dan gaya Ko Aiji mirip tokoh itu. Hal yang mengagetkan mereka dan membuat mereka awas dan segera berwaspada. Peringatan dua tokoh di belakang Ko Aiji dan pengetahuan mereka membuat tokoh-tokoh seperti Mohwe Ehud, Liu Kong Jie dan juga Geberz waspada dan bisa mengantisipasi secara tepat. Ketiganya sudah tahu bahwa serangan yang datang bukan serangan ringan, karenanya mereka memilih menghindar dan bersiap untuk menyerang kembali. Tetapi, sungguh sayang di belakang mereka ada terdapat tiga orang yang lain lagi, mereka masing-masing adalah Teng Penghek dan istrinya Gichi Hoa serta juga Ong Kengsiang, murid kedua dari Mohwe Ehud. Jika Seng Suhu dan kedua kawannya bisa menghindar, maka mereka justru terlambat menghindar dan mau tak mau langsung berhadapan dengan pukulan Ko Aiji. Tapi, sayangnya, pukulan Ko Aiji sekali ini bukan ditujukan ke tokoh sekelas mereka. Sebagai murid Mohwe Ehud, tetapi ditujukan ke tokoh sekelas suhu mereka. Jelas beda dan akibatnya bisa fatal bagi mereka. Dan, mana bisa mereka melawan selain mereka tiba-tiba merasakan daya hisap Ko Aiji yang amat tidak tertahankan, juga ilmu yang dikerahkan Ko Aiji terlampau hebat bagi mereka bertiga. Maka tanpa dapat dicegah lagi, pukulan Ko Aiji justru nyasar dan mau tidak mau harus ditangkis ketiga murid Mohwe Ehud itu, karena memang mereka tidak punya waktu menghindar lagi. Yang beruntung pada saat itu Teng Penghek karena dia berada dan terlindung di belakang istrinya Gichi Hoa. Dan yang menyedihkan adalah Hongkeng Xiang dan Gichi Hoa yang berhadapan langsung dan harus menangkis secara langsung pukulan Ko Aiji yang maha hebat itu. Jangankan mereka, suhu mereka pun masih akan berpikir berapa kali guna menangkis pukulan seorang Ko Aiji pada saat itu. Apalagi mereka? Untung saja Ko Aiji masih sempat mengurangi sedikit kekuatan Iwakangnya dan juga secara otomatis memperlambat langkahnya. Tetapi, meskipun kekuatannya dikurangi, tetap saja terlampau kuat bagi kedua murid Mohwe Ehud itu. Duk, 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 acacacah, airi, iicah. Maafkan aku masih sempat terdengar seruan lirih dari mulut. Ko Aiji melihat ketiga lawannya terlontar jauh ke belakang. Dan dia tidak sempat lagi menanyakan dan melirik keadaan mereka, karena dia pun sudah langsung kembali berlari ke arah tebing di belakang markas lawan. Tetapi, melihat arah lari Ko Aiji, lawan-lawannya terlihat saling tersenyum satu dengan yang lain, dan kemudian perlahan mengekor kedua tokoh tua yang terus mengejar Ko Aiji. Kedua tokoh yang mengejar Ko Aiji sendiri pun melambatkan langkahnya. Bukan untuk bersimpati kepada kedua murid Mohwe Ehud yang belum ketahuan nasib mereka, tetapi karena tahu ujung pelarian Ko Aiji akan berakhir di mana. Sementara itu, Mohwe Ehud tersentak dan berhenti untuk beberapa saat hanya untuk mengetahui bahwa dia kembali kehilangan dua orang muridnya. Karena, Giji Ho Aiji dan Ong Keng Siang, dipastikannya mengalami luka yang sangat berat, dan bahkan kemungkinan mereka untuk sembuh sangat kecil. Mereka berdua pastilah akan cacat permanen jika masih tetap dapat dipertahankan nyawa mereka, itupun pusat tantian mereka tergedor rusak dan tenaga dalam mereka dipastikan buyar. Mohwe Ehud bersama Trem Penghit Murka tak terkirakan, dan sebagai suhu kedua orang itu, Mohwe Ehud masih sempat memberi perintah kepada beberapa orang untuk mengurus murid. Muridnya sambil bersungut-sungut dan marah bukan main. Bahkan bersumpah akan membalas. Bangsat, awas engkau kak, berang dan sangat murka tokoh tua itu menyaksikan anak muridnya kembali jatuh menjadi korban. Sementara itu, Ko Aiji sudah tiba di tebing dan secara sengaja berbalik menunggu kedua lawannya. Dia memang ingin melihat dan berkenalan dengan kedua orang hebat itu, setidaknya tahu siapa mereka sebenarnya. Dan tak terhindarkan, dia pun sekaligus ingin mengetahui sampai di mana kemampuan kedua orang yang bisa rasakan sangatlah hebat wibawa dan pengaruhnya. Karena itu, dengan sikap gagah dan tenang, dia berbalik dan menunggu lawan-lawannya itu. Memandangi ketika kedua orang itu berhenti beberapa meter di hadapannya. Bahkan, ketika mereka pada akhirnya berhenti dan menghadapinya, Ko Aiji dengan tenang dan dengan wibawanya berkata dalam suara tegas dan menegur. HMMM, sungguh hamat disayangkan, kemampuan sehebat dan semujijat ini, serta usia jiwi lociampue yang sudah sangat tinggi, tetapi masih saja tergoda membantu kejahatan. Amat disayangkan dan sesungguhnya amatlah memalukan, sambut Ko Aiji ketika kedua tokoh tua itu pada akhirnya tiba. Di hadapannya dan sekarang bisa bertatap muka secara langsung dengannya. Keduanya anehnya sama sekali tidak atau belum dikenalinya, atau belum pernah bertemu sebelumnya. Entah siapa mereka sesungguhnya, tidak ada seorang pun dari mereka berdua yang ku kenal. Ini atau yang lainkah yang bernama Rajmit Singh bertanya-tanya Ko Aiji dalam hatinya sambil menebak-nebak orang di depannya. Tetapi, satu hal yang pasti, dari tubuh kedua orang itu mengalir dan merambat wibawa yang aneh dan membuatnya sedikit gamang. Sungguh hebat. Di depannya dia bisa menebak dan memang cukup jelas cirinya, yakni bahwa dia adalah keturunan Tiantok. Ciri fisiknya lebih mirip dengan Minra dan tokoh Tiantok lainnya, termasuk Mohwe Ehud, tapi rada sedikit berbeda karena tokoh terakhir ini memiliki juga darah keturunan Tionggoan. Sementara tokoh yang seorang lagi ini, terlihat sudah agak tua, bahkan masih sedikit lebih tua juga kelihatannya dibanding Mohwe Ehud. Hanya saja, baru sekali ini berhadapan dan bertemu dengan Ko Aiji secara langsung. Dan dia ini yang membuat Ko Aiji merasa terkejut, karena betapa hebat dan betapa misterius kekuatan yang terus memancar dari tubuh dan perbawa tokoh itu. Dia bahkan terlihatan masih lebih hebat dan sedikit tipis di atas tokoh Tiantok yang datang bersama-sama dengannya itu. Hahaha, anak muda, kemana lagi engkau akan melarikan diri terdengar teguran dari kedua orang itu saat tiba dan berhadapan langsung dengan Ko Aiji. Terlihat mereka sedikit kaget setelah sadar betapa masih muda orang yang mereka kejar itu. Tetapi, hebatnya, dan yang ini membuat Ko Aiji sendiri sampai terkejut, karena dia tidak melihat seorang di antara kedua tokoh tua yang baru datang itu yang membuka mulut. Meskipun sudah jelas seorang dari mereka yang berbicara. Siapa yang tadi berbicara dapat ditebak dengan mudah oleh Ko Aiji, karena dia sudah sejak awal mengerahkan kekuatan murni dan kekuatan batinnya menghadapi kedua orang itu. Toh tetap saja Ko Aiji tersentak dan kaget dengan penampilan serta juga perbawa kedua orang tua itu. HMMM, memangnya apa yang Jiwi Lociampoe akan lakukan kepadaku? Ingin mengeroyoku? Ingin menangkapku? Silahkan, akan dengan senang hatiku hadapi dan kuladeni, jawab Ko Aiji dalam gaya dan kera yang sama, dia pun tidak terlihat berbicara dengan mulut. Hal itu tidak mengherankan kedua tokoh tua itu, karena mereka sudah tahu dan sadar sampai di mana kehebatan dan juga kemampuan tokoh bernama Ko Aiji, meski mereka kaget karena dia masih terlihat sangat muda. Dan itu yang justru membuat mereka merasa terperanjat dan terkejut. Sungguh tidak. Mereka duga jika ternyata benar, lawan mereka masih amat muda, namun memiliki kemampuan yang sudah amat tinggi. Dan kelihatannya tidaklah terpaut jauh dengan tingkat kemampuan mereka berdua. Engkau harus bertarung untuk mempertahankan dirimu anak muda, karena dengan kera apapun engkau harus menjadi tahanan kami. Jika engkau mau yang secara baik-baik, maka akan lebih baik jika engkau menyerah saja, sehingga tidak membuat kita bertiga lelah dan capek-capek, poh betapapun engkau akan kalah juga. Tetapi jika engkau lebih menginginkan jalan kekerasan, kami pun punya waktu untuk bisa sekedar meregangkan otot. Hitung-hitung meregangkan otot dan melatih kembali ilmu yang sudah lama tidak terpakai ini. Engkau pilihlah sendiri sesuai keinginanmu, mana yang engkau ingin lakukan dan engkau pilih, terdengar orang tua yang datang bersama Rajmid Singh berbicara. Hahaha, manis sekali terdengarnya, tetapi aku akan melakukan perlawanan Jiwi Lociampoe, karena itu, ketimbang banyak bicara, lebih baik lagi jika langsung saja. Mari, silahkan menyerangku. Meski masih muda, tetapi cukup bisa untuk meladani dan menghadapi Jiwi Lociampoe atau salah seorang. Dari Jiwi Lociampoe yang hebat, dan ini adalah sebuah keberuntungan buat Kutang Tangko Aiji tanpa segan dan tanpa terdeng aling-aling, karena dia memang sudah memiliki dan menyusun rencana sejak tadi. Karena itu, meskipun diakini terkepung oleh banyak orang, banyak tokoh pemimpin Butek Sampoe yang hebat-hebat dan sakti, tidak sekalipun dia terlihat takut ataupun ceri. Keadaan ini mengherankan semua tokoh yang mengepung dan bersiap menyerangnya itu. Sebaliknya, sikapnya tetap tenang, tetap gagah dan tidak terlihat takut atau cemas dengan keadaan dirinya yang sudah terkepung lawan. Sikap, kata-kata dan perbawa KU Aiji jelas saja mengagetkan dan menyentak mereka semua. Dan mau tidak mau tokoh-tokoh yang kini semakin banyak berkumpul di tebing itu menjadi semakin kagum dengannya. Kagum karena dalam usia yang masih semuda itu, tetapi KU Aiji sudah bisa memiliki kesaktian dan kemampuan yang sangatlah tinggi. Dan, bahkan KU Aiji juga memiliki kegagahan yang terlihat sangat menonjol dan memengaruhi ker pandang mereka atasnya. Dalam kesendirian dan keterkepungan, dia tidak terlihat takut dan tidak panik, tetap tenang dan meladeni semua tokoh di hadapannya. Padahal, mereka adalah tokoh-tokoh puncak. Tetapi, belum lagi pertempuran itu pecah, tiba-tiba datanglah seseorang melapor dengan suara takut-takut. Tetapi meskipun, berkata-kata secara perlahan dan takut-takut, masih tetap terdengar oleh KU Aiji. Laporan Hupang Chu, baru saja Hek Seng, Pek Seng dan Kim Seng bertiga diculik orang, dan mereka bertiga sudah digondol orang dan dibawa sebagai tawanan oleh seorang rahip wanita yang sungguh sangat lihai dan sangat sakti. Kami semua tidak mampu melawannya tadi, demikian laporan yang baru saja disampaikan kepada Jamuha tetapi yang bisa didengar oleh KU Aiji. Tetapi laporan itu membuat Jamuha naik pitam dan murka. Bangsat, sungguh bangsat, pasti dia adalah konco mereka yang sudah berani mati menyusup hingga kemari, terdengar jeritan Jamuha dan membuat banyak orang di situ tersentak kaget dan tambah murka menghadapi KU Aiji. Jelas Jamuha kini sadar, jika KU Aiji memainkan peran mengalihkan perhatian mereka sementara sahabatnya sudah bekerja menyusup ke dalam gedung dan mengambil serta juga menahan tiga orang dari antara mereka. Aceh, ternyata masih ada orang lain lagi yang juga sudah ikutan datang menyusup. Mohon maaf, karena harus ku katakan bahwa aku gembira mendengar kabar baik itu. Hahaha sungguh. Tenang, santai dan malahan amat senang KU Aiji saat mendengar kabar yang membuat Jamuha berang itu. Dan itu mengkonfirmasi apa yang dibisikan Lem Hei sini kepadanya, bahwa dia sudah selesai dan berhasil dengan misi penyelamatannya. Tentu saja KU Aiji amat senang, dan tidak tahan dia pun mengeskresikan kegembiraannya dan membuat lawan-lawan yang berdiri di depannya bertambah marah dan gondok. Tertawalah, karena sebentar lagi engkau tidak akan senang dengan keadaanmu anak muda, bersiaplah, aku akan menangkapmu. Ah cek cek, jika maju seorang diri akan kurang seru lo ciam poe, lebih baik maju sekalian berdua biar lebih cepat selesai. Hahaha, dia sendirian sudah cukup menangkapmu, terdengar suara Jamuha membela tokoh di pihaknya. Diam, bentak tokoh tua yang menghadapi KU Aiji, terlihat murka dengan Jamuha yang banyak mulut itu. Dan dia melanjutkan. Kedatangan kawanmu yang seorang lagi berada di luar Jang kawan pengawasan kami berdua, bisa dipastikan dia tokoh. Yang sangat hebat. Siapa dia gerangan desisnya dalam tanya sambil memandang KU Aiji, tetap tenang meski sebenarnya juga kaget dengan keadaan hari itu. Beliau bibi buruku, dan mengambil pulang murid kepala tiga dewa Tionggoan yang kalian sekap dengan kerta memalukan. Jawab KU Aiji ringan saja dan membuat tokoh tua itu kembali manggut-manggut. HMMM, bagusah, toheng kau ganti yang memadai buat mereka bertiga. Malah masih jauh lebih bernilai, bersiaplah anak muda, kami tidak akan main-main untuk menyerang dan menangkapmu desis orang tua itu. HMMM, baiklah, jika memang demikian aku ingin mencoba sampai di mana kekuatan Loh Chiam Pue, berkata KU Aiji sambil kemudian mengerahkan Iwakang di tangan dan kemudian memukul tokoh di hadapannya, dan adalah tokoh asal Tiantok yang majukan dirinya terlebih dahulu melawannya. Dia tahu lawannya hebat, karenanya dia tidak tanggung-tanggung lagi, lima bagian Iwakang sudah diakerahkan mendorong pukulannya itu. Duh, HMMM, hebat, terima lagi pukulanku ini, benturan pertama menghasilkan kesimpulan bagi kedua belah pihak, bahwa kekuatan mereka masih berimbang dan tidak ada yang mampu mengatasi lawannya. Seri. Luar biasa, padahal usianya masih amat muda, desis tokoh satunya lagi yang mengamati pertarungan hebat itu dari luar Arna. Seruan pujian KU Aiji bukanlah tanpa dasar, karena dia sadar pukulannya tak dikena bentur tokoh hebat yang kepandainya bahkan tidak berada di bawahnya. Setakar dengan VOA Taiteng yang dilawannya di Tian Cong P beberapa hari silam. Tetapi, jelas KU Aiji tidak takut, tidak juga khawatir menghadapi kepungan demikian banyak tokoh yang mengurungnya sampai tidak ada jalan keluar, karena di belakang adalah tebing yang tak nampak dasarnya. Justru KU Aiji memang sengaja mengadu pukulan, karena ada maksud tersembunyi di baliknya, dan dia sudah menyiapkan diri untuk suasana dan kondisi saat ini. Maka sekali lagi, dia pun siap mengerahkan iwa ekang lebih kuat lagi dan kini mengerahkan ciri khas iwa ekang perguruannya dan kemudian berteriak dan mendorong sambil memukul hebat. Hiyaaaaaaat! Awas lo ciapwee! Secara bersamaan, tokoh Tian Tok yang KU Aiji kenali bernama Rajmit Singh sesuai penuturan mindera beberapa hari lalu, juga mengerahkan dan meningkatkan kekuatannya dan memukul ke depan. Tetapi, alangkah kagetnya dia ketika iwa ekang dan kekuatannya seperti terhisap ke depan, dan sesaat kemudian kekuatannya yang terhisap itu terasa dihentakan lawan kembali kepadanya. Luar biasa, dia terkenang akan Pou Tei E Pweeap Hian Kang dan Toa Panyu Hian Kang, dua iwa ekang kaum Buddha yang punya keistimewaan seperti itu. Dia sungguh kagum, tetapi paham bagaimana memunahkan serangan yang berbalik itu. Karena itu dia bergerak dengan penuh keyakinan, santai saja dan tidak terburu-buru dan sebentar kemudian dia terlihat kokoh kembali dan balik menyerang. Dan memang, dia, Rajmit Singh mampu menangani serangan Ko Aiji dengan baik dan kembali menggerakkan tangan menyerang. Tetapi sekali ini Ko Aiji memainkan ilmu Hian Bun Sam Chiang dan secara sengaja menutup kemampuannya yang bisa menggunakan ilmu perguruan Pat Bin Lin Long. Serangan-serangannya kuat, berisi kekuatan tenaga iwa ekang gabungan hingga menyentak dan memukul harga diri dan kesombongan Rajmit Singh. Tidak dapat dia dalam waktu singkat memojokan dan mendesak Ko Aiji, justru serangan Ko Aiji terasa terus meningkat dan terus bertambah kuat sehingga dia pun menambah kekuatan iwa ekang pendorongnya. Dan tiba-tiba dia mendengar bentakan Ko Aiji. HMM, tahan pukulan ini, seiring dengan bentakan Ko Aiji itu, kembali Rajmit Singh merasakan hembusan kekuatan iwa ekang yang maha hebat sedang datang menerjang dirinya. Dan kekuatan lawan sudah bertambah hebat, hitungannya sudah tujuh bagian iwa ekang lawan, dan tentu harus dialawan dengan kera yang sama. Benturan kekerasan dengan kekuatan iwa ekangnya jika tidak mau keteteran serta dipermalukan lawan yang masih amat muda itu. Bla-a-a-ar. Benturan hebat kembali terdengar, dan akibatnya tubuh Rajmit Singh terlihat sedikit bergoyang akibat benturan kekuatan yang maha hebat itu. Tetapi Rajmit Singh memang bukan seorang tokoh sembilarangan, bukanlah pula tokoh kacangan dan dia membuktikannya segera. Guncangan itu tidak berpengaruh pada dirinya, bahkan dia sudah kembali bersiap mendorong dengan sepenuh tenaga sambil mencari dan juga memandang di mana posisi Ko Aiji saat itu. Setelah menemukan Ko Aiji yang juga bersiap memukul kembali, dengan teriakan penuh tenaga gaib dan tenaga mujijat, dia kembali menyerang dengan mendorongkan kedua lengannya ke depan. Luar biasa, dari lengannya keluar sejenis sinar kemerahan yang menerjang ke arah posisi Ko Aiji yang juga sudah sama mengerahkan kekuatan penuh guna membendung serangan maut lawannya itu. Hiyaa-a-a-a-a-a-a-a-a-at. Sambil berteriak keras, Ko Aiji mendorongkan kedua lengannya, tetapi sekali ini meski penuh kekuatan, tetapi juga memiliki daya tenaga berbeda. Hal ini segera terlihat dari akibat benturan hebat antara kedua kekuatan iwakang mereka. Rajmit Singh terlihat terdorong sampai lima langkah ke belakang, dan setelah itu baru dapat kokoh kembali guna mencari di mana posisi Ko Aiji. Tetapi, episode selanjutnya membuatnya tercengang, bukan hanya dia, tetapi juga kawannya yang datang bersamanya dan yang tidak kurang hebat darinya. Dia juga sama-sama terkejut, atau lebih tepat, terperanjat malahan. Termasuk juga semua tokoh yang berada di belakang mereka berdua dan yang juga ikutan menjaga jalan lari Ko Aiji, sama terperangah dengan apa yang terjadi pada saat itu, dalam waktu sepersetian detik belaka. Apa gerangan yang terjadi? Sesaat setelah benturan kedua yang sangat hebat dan luar biasa karena memang didorong oleh tenaga pukulan yang amat luar biasa itu terjadi, sesuatu yang sangat mengagetkan terjadi. Apa pasal? Karena ternyata, Ko Aiji dengan cerdik sudah menggunakan kekuatan Iwakangnya untuk menarik dan juga lantas menggunakan daya dorong Iwakang lawan yang amat kuat dan hebat itu untuk menambah daya mendorong dan mementalkan tubuhnya sehingga melayang jauh ke belakang dengan sangat cepatnya. Tubuhnya mencelat dan terlontar cukup jauh ke belakang dan terus melayang cepat melampaui pijakan kakinya di tebing itu. Dan masih terus melayang ke belakang dan sudah pasti tubuhnya akan langsung meluncur ke bawah tebing menghujam bumi dan tewas. Tetapi betulkah demikian jadinya? Kejadian yang sebenarnya justru sebaliknya dan bukanlah seperti yang mereka bayangkan dan pikirkan. Dan ini yang membuat tokoh di belakang Rajmit Singh cepat bereaksi sambil mendesis tajam, sepertinya dia tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. H-M-M-M-M, Lam Hei Sini. Tetapi, pameran Ko Aiji masih belum berhenti, karena beberapa saat sebelum tubuhnya menukik turun ke bawah dan dipastikan. Hancur di bawah tebing, terdengar dia berteriak dengan kekuatan hawa yang luar biasa. Hai-I-I-I-I-I-T. Kedua lengannya terkembang dan kemudian, secara luar biasa, tubuhnya bukan meluncur ke bawah, tetapi kembali melayang ke belakang hingga menambah jarak antara dirinya dengan ujung tebing. Sebelumnya berjarak 3 meter dari ujung tebing, tetapi dengan melayang lebih jauh lagi, kini dia menambah jarak sampai 7,8 meter dari ujung tebing tersebut. Dan tubuhnya masih tetap melayang ke belakang tanpa takut apakah dia akan terhempas turun ke bawah, ke bawah tebing yang berjarak ratusan meter dan pasti meremukan tubuhnya nanti. Tetapi, dalam beberapa detik kemudian, tubuhnya jatuh di punggung seekor burung besar yang kelihatannya memang sudah menantinya di sana. Ya, jika bukan burung besar milik Lem Heis ini, milik siapa lagi? Tapi, sementara itu, kawan Rajmit Singh yang menggumamkan nama Lem Heis ini tadi sudah bergerak cepat setelah sadar apa yang terjadi. Maka secepat kilat dia mengumpulkan kekuatan dan kemudian maju hingga ke tepi tebing untuk memukul dengan segenap kekuatannya, tetapi belum lagi dia melepaskan pukulan, nalurinya yang tajam berbisik dan mengingatkannya sesuatu. Dan, memang benar, karena saat dia meloncat ke depan untuk memukul, dia melihat sebuah gerakan lengan yang amat aneh dari Ko Aiji. Betul, pada saat itu Ko Aiji menggerakan lengannya dalam ilmu Hong In Sian Poh Wihong, awan kosong dan angin puyuh yang berpusing dan juga bergelombang. Dan dari lengannya saat itu segera menghambur sejumlah senjata rahasia menyerang khusus ke arah dirinya dan juga kawannya Rajmit Singh. Untung dia cukup cepat bereaksi dan juga punya wawasan atas ilmu silat yang sangat luas. Sehingga dia bisa atau mampu mengenali ilmu khas dan ilmu tunggal yang amat berbahaya dan sangat harum dari Tian Ho Ato Su, sebuah ilmu senjata rahasia yang amat hebat dan berbahaya. Dan ilmu itu sedang menyasarnya dan juga sahabatnya Rajmit Singh. Ilmu senjata rahasia Hong In Sian Poh Wihong ini memang merupakan salah satu ilmu senjata rahasia yang ditakuti dan sangat mujijat milik Tian Ho Ato Su. Dan ilmu itu sengaja diturunkan oleh Tian Ho Ato Su kepada Ko Aiji pada masa kanak-kanaknya. Dan sampai saat ini, Ko Aiji terus melatihnya dan sudah meningkat amat hebat, sehingga saat digunakannya, lawannya sampai tergetar saking kaget dan juga terkejut melihat dia ternyata juga mampu memainkan dan menggunakannya. Apalagi didorong dengan tenaganya yang sudah meningkat luar. Biasa, maka ilmu itu pada dasarnya masih sama, tetapi perbawannya sudah meningkat cukup hebat. Malah mungkin sudah melampaui kemampuan tokoh penciptanya jika menggunakan pada saat seperti saat itu. Kurang ajar, sungguh licik. Jeri tokoh itu memandang Ko Aiji yang kini pergi menjauh dengan menunggangi seekor burung yang besar, dan bersamanya terlihat Sialan In yang sungguh gembira menyaksikan bagaimana Ko Aiji melepaskan diri secara cerdik dari lawan-lawannya yang memang amat hebat itu. Tetapi, mereka belum benar-benar bebas dan merdeka, karena beberapa saat kemudian, tiba-tiba Ko Aiji dan Sialan In mendengar suara yang mengalun tinggi, amat berwibawa dan menggedor semangat serta kesadaran mereka. Ho 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 ho, anak muda, kembalilah, burung besarmu sudah keletihan, kalian akan jatuh ke bawah tebing jika memaksakan diri. Ayo, kembalilah, sayangilah burung besar itu, kembalilah, baliklah kemari. Tidak salah lagi, itu adalah usaha lain dari Rajmit Singh, karena dia memang tokoh dan seorang ahli sihir yang sangat handal. Tapi, sayangnya, bahkan seorang Mindra sekalipun masih kesulitan menyihir Ko Aiji, apalagi Rajmit Singh yang masih sedikit berada di bawah kemampuan si Raja Sihir Mindra. Mendengar getaran yang aneh dan mujijat itu, Ko Aiji segera paham lawan sedang bermain gila. Sedang main-main dengan menggunakan ilmu sihir. Ko Aiji segera melirik Sialan In yang juga terlihat sedikit terguncang meskipun tidaklah sampai terpengaruh. Maka setelah memegang lengan sucinya itu, dia pun mengerahkan kekuatannya dan kemudian dia berseru dengan suara berkekuatan mujijat, tidak jauh berbeda dan tidak kalah kuat jika dibandingkan dengan serangan si Raja Smit Singh. Dan Ko Aiji sengaja ingin mempertunjukkan kekuatannya sekali ini. Bahkan Mindra sekalipun masih tetap kurang kuat mempengaruhiku, engkau buang-buang waktu dan tenaga orang tua, sebaiknya pulanglah ke Tiantok sebelum ajal dan waktu muhabis di tanah Tionggoan, dan sekejap pengaruh aneh itu pun lenyap. Dan perlahan-lahan bayangan Ko Aiji lenyap dari pandangan mereka semua diiringi sumpah serapah dan makian-makian kasar dari semua tokoh-tokoh hitam di tebing belakang markas utama Butek Sengpei di Gunung Petinsan itu. Tetapi dari kejauhan terdengar tawa gembira dari Ko Aiji. Hahaha, sampai berjumpa pula. Sama dengan 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 sama dengan. Engkau menyembunyikan banyak kepandayanmu dari kami semua, jika bukan Subo yang mengingatkanku, aku akan selalu merasa lebih hebat daripadamu. Sute, bisik Sielan In setelah beberapa saat mereka terbang menjauh dari tebing di belakang markas Butek Sengpei. Lepas dan lolos dari seragapan serta kepungan nyaris semua tokoh Butek Sengpei yang mengepung dan hendak menahan atau malah membunuh Ko Aiji. Nyaris saja. Untungnya Lem Hei sini memiliki strategi yang tepat, dan untung saja Ko Aiji memiliki bekal yang memadai untuk melalui episode menegangkan di tepi tebing itu. Sia Suci, maafkan aku, bukan maksudku menyembunyikan semua itu, tetapi Suhu memang memintaku untuk berlaku seperti itu. Suasana berubah menjadi agak kaku ketika keduanya tenggelam dalam ingatan dan juga impian masing-masing dalam angan. Ko Aiji sesungguhnya merasa senang bukan main pada saat itu, tidak sering dan bahkan amat jarang bisa berada berdua bersama Sialan In. Tetapi, sejujurnya, dia juga merasa kebingungan bagaimana sebaiknya dia memperlakukan gadis yang amat dicintainya ini. Bukan apa-apa, dia dicintai gadis itu sebagai seorang busan, dan sedikit dibenci oleh si gadis sebagai Tian. Liyong Ko Aiji. Tetapi sebagai Ko Aiji, dia adalah sute dari si gadis, dan mereka justru belum lama kenal satu dengan yang lain sehingga menghadirkan rasa asing dan aneh. Sungguh berabeh. Bagaimana dia harus bersikap? Tidaklah mungkin dia bersikap sebagai busan saat itu, orang yang dicintai gadis itu meski busan adalah dirinya sendiri dalam samaran yang lain. Memperkenalkan diri sebagai busan, juga agak berabeh pada keadaan yang sama sekali tidak tepat. Karena itu, Ko Aiji memilih menikmati keadaan yang menyenangkan seperti itu dalam diam, dan dalam kebingungan. Hal yang sama dialami oleh Sialan In. Dia jelas dan pasti mencintai busan, seng pemuda lemah namun penuh semangat, tidak memiliki ilmu silat tetapi memiliki teori ilmu silat yang sangat kaya. Pemuda lemah penuh semangat dan memperlakukan mereka sebagai seorang pemuda lemah yang gagah perkasa. Tetapi, mengapa kini setelah bertemu dengan Ko Aiji dia merasakan sesuatu yang sangat aneh dan sulit untuk dapat dia rumuskan, sulit dia jelaskan? Biasanya, dia akan merasa tersaingi dan marah jika bertemu jago muda yang hebat, tetapi mengetahui Ko Aiji yang malah lebih sakti darinya, dia tidaklah marah, tidak emosi. Entah mengapa. Yang menggetarkannya adalah, dia menemukan banyak kemiripan antara Ko Aiji dan busan, pria muda yang dia cintai itu. Dan Ko Aiji Aceh, entahlah, Sialan. In merasa pusing memikirkan urusan hatinya, antara busan dan Ko Aiji. Setelah beberapa saat hanya semili rangin dan kepak saya burung Raja Wali Besar yang terdengar. Di atas punggung burung besar itu, terdapat dua orang muda yang saling merindukan tetapi tidak dapat saling menumpahkan rasa rindu itu. Halangan yang ada, adalah ciptaan mereka sendiri, dan karena itu, mereka duduk dalam diam menikmati indahnya perasaan masing-masing. Sekian lama sampai tiba-tiba Ko Aiji sadar sesuatu. Bukankah para pendekar sangat mungkin bakalan menjadi sasaran amarah Butek Senpi yang kesusupan dan bahkan ada tokoh mereka yang terculik? Dan sangatlah mungkin mereka menyerang secara sembunyi malam ini juga sebagai pelampiasan kekesalan hati mereka. Bukankah keadaan akan sangat berbahaya jika itu terjadi? Terlebih setelah pihak mereka, Butek Senpi dipermalukan oleh penyusupan Ko Aiji dan dapat dirampasnya tiga orang penjaga senggong selama ini. Keadaan jelas sangat berbahaya, dan sangat mungkin akan terjadi. Maka, mengingat keadaan dan bahaya tersebut, Ko Aiji bergidik dan oleh karena itu, dia pun kemudian langsung berkata atau menyampaikannya kepada Sialanen. Katanya, Sialanen tersentak dari lamunannya, dan dia pun merasa sangat mungkin apa yang baru saja disampaikan Ko Aiji. Tetapi, serem tak dengan itu, dia pun teringat pesan dari Subonya untuk disampaikan kepada Ko Aiji. Acik, benar Sute, tetapi, Subo tadi mengingatkan agar setelah urusan di markas Butek Senpi selesai, agar kita segera datang menemuinya. Subo menekankan pesan ini berulang kali. HMMM, kita tidak bisa mengabaikan pesan Subo, engkau benar suci. Tetapi, bolehkah kuingatkan terlebih dahulu kawan-kawan di kaki gunung Tian Chongsan, biar mereka bisa bersiap tawar Ko Aiji karena tetap khawatir dengan serangan balasan lawan yang bisa amat berbahaya. Baik, jika hanya sekedar mengingatkan kita masih punya cukup waktu Sute, tetapi kita perlu sedikit bergegas. Tanda petik Tidak lama kemudian, Ko Aiji yang singgah sebentar dan kemudian bicara dengan saudara-saudara seperguruannya, terutama dengan Sam Suhengnya dan tentu juga Toa Suhengnya yang kebetulan pada saat itu sedang berada bersama-sama dengan Tiang Seng Lojin, Tui Hang Hek Sinkai dan Kim Jie Sinkai. Tidak lama dia berada di sana, karena sudah langsung pergi lagi menemui LEM HEI SINI sesuai dengan janjinya kepada Sialanin. Dan untung saja Ko Aiji menyempatkan diri memberi peringatan akan rombongan pendekar yang segera mempersiapkan semua kekuatan mereka, baik barisan Lohantin maupun barisan pengemis pengejar anjing, juga barisan Kaipang dan barisan perguruannya dipimpin Seng Toa Suheng. Malam itu, benteng pertahanan para pendekar menjadi sangat ketat, dan itu sebabnya kondisi tetap aman sampai pagi harinya dan lawan pasti terkejut dan kaget dengan penyusupan semalam yang amat memukul moril mereka. Karena pusat kesombongan mereka tertembus dan bahkan langsung ke tempat yang amat mereka rahasiakan. Menjelang pagi, Ko Aiji akhirnya kembali memasuki jalan rahasia dan kemudian bersama-sama dengan Sialanin, pergi menemui LEM HEI SINI. Sebagaimana dipesankan tokoh mujijat? Itu kepadanya melalui Sialanin, maka setelah lolos dari tebing maut di markas Butek Sengpe di gunung Petinsan, maka Ko Aiji harus menghadap subonya itu. Dan benar saja, belum lagi mereka berdua mendekati pintu masuk ke dalam ruangan khusus yang diatur Ko Aiji, sudah terdengar suara yang hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Masuklah murid-muridku. Menjumpai subuh Ko Aiji langsung berlutut dan menyembah. Sekaligus memberi hormat kepada LEM HEI SINI, yang dia tahu betul, selain sebagai adik seperguruan suhunya, tetapi juga yang memiliki hubungan khusus dan sangat luar biasa dengan suhunya. Karena itu, panggilannya memang berbeda. Sialanin juga memberi salam dan hormat dengan hanya berkata menjumpai subuh tetapi berbeda dengan Ko Aiji, dia tidaklah berlutut. Tetapi kelihatannya LEM HEI SINI sendiri tidaklah mempermasalahkan semua yang terjadi di hadapannya itu. Entah mengapa dia membiarkan saja Ko Aiji memanggilnya dengan panggilan subuh. Apakah artinya memang dia memiliki hubungan khusus dengan Bu IN SINI LIONG? Amitabha terima kasih sudah menyiapkan tempat ini Ko Aiji. Tempat yang sangat baik dan sangat cocok dengan kebutuhan kita. Dewasa ini, hanya itu sambutan LEM HEI SINI dan diiringi dengan senyum lembut tersungging di bibirnya yang sudah termakan usia itu. Begitupun, sinar mata, kewibawaan dan keagungan amat menonjol dari perempuan itu. Sesungguhnya Ko Aiji agak kaget juga, karena ruang yang ditempati LEM HEI SINI adalah ruang rahasia yang memang dipersiapkannya buat tempat beristirahat dan nantinya dia masukkan menjadi tempat memulihkan diri. Terutama bagi ketiga orang kakak seperguruan tertua mereka. Para murid kepala tiga dewa Tionggoan. Entah bagaimana LEM HEI SINI dapat menemukannya sendiri meskipun dia belum menunjukkannya dan memberitahukannya. Tapi tentu saja Ko Aiji tidak terlampau memusingkannya, apalagi berniat menegur seorang sesepuh seperti LEM HEI SINI. Meskipun demikian, LEM HEI SINI sepertinya memahami kebingungannya dan karena itu malah langsung berterima kasih atas tempat yang memang agak nyaman untuk beristirahat dalam gua bawah tanah itu. Acah, tempat ini memang disiapkan khusus untuk ketiga kakak seperguruan kami, dan karena Subo justru sudah menemukannya, adalah baik sekali, buru-buru Ko Aiji menjawab dan sebetulnya dia heran juga karena LEM HEI SINI. Seperti dapat menebak jalan pikirannya. HMMM, berbeda dengan semua Su Heng dan Su Cimu yang memanggilku sebagai Sukou, Bibi Guru, engkau malah memanggilku Subo, apakah dia, Su Humu itu memang benar-benar menceritakan semua kisah kepadamu Ko Aiji? Bertanya LEM HEI SINI dengan suara yang lembut dan sinar matuh yang sama lembutnya sambil memandang ke arah Ko Aiji. Pandangan lembut tanpa tuntutan, tetapi bagi Ko Aiji, justru lebih menuntut dibanding pandangan menuntut yang biasanya. Dan mau tidak mau dia harus memberikan jawaban atas pertanyaan Subonya, karena ia, memang benar, Su Hunya menceritakan kisah pribadinya hanya kepadanya. Murid penutup yang berusia sangat muda. Entah mengapa. Benar seperti itu Subo. Su Hu memang memintaku, jika suatu saat bertemu Subo, maka harus memanggil Subo, maafkan jika Te Chu agak lancang Ko Aiji berkata dengan suara penuh keyakinan. Mana bisa disebut begitu tapi sudahlah, itulah kisah lama kami berdua. Maka hendaknya kisah sedih seperti itu tidaklah kalian berdua ulangi kelak di kemudian hari, sahut LEM HEI SINI dengan tenangnya sambil melirik si LEM HEI SINI yang sudah duduk di samping Ko Aiji. Nenek atau rahib tua yang amat sakti itu senang melihat kedua anak muda itu duduk bersebelahan. Dan, seperti dugaannya, sesuai pengenalannya akan muridnya, si Yee Lanin, maka gadis itu pasti bakalan langsung bereaksi dan mendebat. Tapi Subo, sudahlah Eiji, apakah engkau pikir Subomu tidak tahu jika engkau jatuh cinta pada pemuda yang tidak bisa bersilat itu. Dan lagian, Subo potong si Yee Lanin cepat, tetapi belum lagi dia berkata. Kata lebih jauh, LEM HEI SINI sudah mengangkat lengannya menyuruh dia untuk diam. Dan si Yee Lanin tahu arti dari isyarat itu, dia disuruh menunggu dan mendengar terlebih dahulu dan jangan banyak bicara dulu. Jika biasanya dia bisa memaksa bicara karena memang dia amat disayang Subonya, Tetapi dia tetap tahu diri, dan sangat paham, bahwa jika Subonya bergerak dengan Kera tadi, maka dia harus diam dan menunggu apa yang akan dan hendak dikatakan Subonya. Dan lagi pula, mengapa engkau tidak awas dan masak engkau tidak pernah curiga dengan diam muridku? Mana bisa seorang bosan yang tidak pandai ilmu silat tetapi menguasai teori-teori ilmu silat yang hasanahnya amat luas, amat dalam serta juga sangat hebat itu sebanyak itu dan pula sedetail itu masak. Kewas padaan dan kecerdasanmu berkurang begitu banyak dan tidak menyadari bahwa semua itu adalah samaran dari seseorang belaka dan engkau tidak paham dan tetap tidak tahu siapa yang begitu cerdik menyamar sebagai busan ada suara lem. Hei sini tidak terdengar marah atau kesal, justru seperti sedang meledek muridnya itu. Dan dia tersenyum ketika dengan pinggir matanya melihat betapa kera duduk dan wajah Koaiji yang mulai gelisah. Tetapi, dia juga kagum karena dengan cepat Koaiji dapat menguasai dirinya. Acah-cah-cah, masak Subo juga tahu dengan persoalan sepele itu elak sialan ini yang tiba-tiba merasa semua yang dikatakan Subonya adalah benar. Meski dia pun sebetulnya sudah pernah memikirkan kemungkinan tersebut, tetapi entah mengapa dia abaikan semua selama ini. Apakah karena rasio dan pikiran sehatnya tenggelam di balik rasa dan emosinya terhadap busan atau adakah faktor lain yang membuat dia sampai kurang awas? Entahlah. Muridku, orang jatuh cinta memang pasti akan kehilangan keawasan, kewaspadaan dan juga kecerdikannya. Sebetulnya itulah yang terjadi kepadamu muridku, selama beberapa bulan terakhir ini tegas lem hei sini dan membuat wajah sialan. In semakin memerah karena malu. Dia bahkan melirik Koaiji. Karena dia merasa suka kepada Koaiji, tetapi kini dibukakan perasaan hatinya yang sudah terisi oleh orang lain. Sungguh repot keadaan sialanin. Tetapi, bagaimanapun hatinya sudah milik busan, dan meski dia tertarik atau sangat tertarik dengan Koaiji, tetapi apa boleh buat, dia sudah memilih seseorang yang lain. Aceh. Aceh, subo bisa saja, cibirnya manja. Maklum, lem hei sini meski sangat disiplin, tapi mendidik sialanin seperti anaknya sendiri. Karena itu, sialanin juga kadang bersifat agak manja bagai seorang anak kepada ibunya. Terleboh dalam materi percakapan seperti sekarang ini. Masak engkau tidak yakin dengan subomu ini goda lem hei sini lebih jauh dan membuat sialanin tambah keki. Dia ingin subonya mengalihkan percakapan, tetapi entah mengapa subonya malah mantap dengan materi percakapan mereka. Dan memaksanya terus berbicara dan terus mengungkapkan isi hatinya, membuat dia merasa risih dengan kehadiran Koaiji. Dia hanya kurang paham, jika Koaiji sendiri merasa seperti duduk di atas bara. Hanya karena kemampuan batinnya yang sudah tinggi yang membuatnya bisa menahan diri dan tidak bereaksi yang menyolok dan membuat jati dirinya terbuka. Coba jawab pertanyaan subomu ini, kemiripan apa yang engkau temukan antara busan yang engkau cintai dengan Koaiji sutemu yang engkau juga sangat kagumi ini ayo, coba jawab. Pertanyaan subomu, telak sekali pertanyaan lem hei sini dan sampai membuat baik sialanin maupun Koaiji yang sudah mulai tenang terhenyak dan tersentak kembali. Subo, sekali ini adalah Koaiji yang menyela, karena rasa gelisah dan juga rasa bersalah mulai menyergahnya. Apalagi karena gadis yang dicintainya berada tepat di depannya, bercakap dengannya. Dan subonya. Kenapa, apakah engkau kurang senang jika muridku mengetahui semuanya Koaiji atau jangan-jangan ada sesuatu yang engkau sembunyikan dari muridku yang cantik nan manja ini? Tanya lem hei sini tandas dan sekali ini amat tegas sehingga membuat Koaiji terdiam, tidak mampu lagi berbicara lebih jauh. Apalagi untuk melakukan protes. Tidak mampu. Bukan begitu, tapi, tapi tidak ada kalimat sesungguhnya yang bisa dikeluarkan dan dilontarkan Koaiji, maklum, sedang keki tingkat tinggi. Semua kecerdasannya mendadak menguap entah kemana. Semua kehebatannya dalam bersiasat lenyap tak berbekas menghadapi wibawa lem hei sini. Ech, maksud subo, dia ini dan busan tegas sialan in sambil memandang subo dan sutenya berganti-gantian. Dan dia melihat subonya mengangguk perlahan dengan sinar mati geli dan merasa lucu. Haa, sute, engkau benar-benar keterlaluan mempermainkan aku. Sekian lama dan selama ini, engkau tatap mati sialan in berubah menjadi kesal dan merasa dipermainkan, sementara Koaiji kehilangan semua kecerdasannya. Hanya bisa memandang sialan in bingung tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Sekian lama Koaiji menghadapi tatapan mati menusuk dari sialan in, dan apa boleh buat, dia harus mengatakan sesuatu. Dengan terpaksa dia pun berkata, Ech, maafkan aku suci, aku, aku sama sekali tidak menyangka bisa sampai sejauh ini. Sama sekali tidak ada maksud untuk mempermainkanmu, atau mempermainkan semua sahabat-sahabat kita. Adalah keadaan dan kejailanku membawa kita dalam keadaan seperti sekarang, maafkan aku suci, Koaiji meminta maaf secara jantan meski memang dipaksa oleh keadaan, lebih tepatnya dipaksa oleh Lem Hei Sini yang membuka semua rahasianya. Enak saja engkau suci, engkau mempermainkan perasaanku. Tahu, sialan in berkata dengan nada marah dan kesal. Sebenarnya juga malu, karena perasaan dan rasa cinta sudah keduluan diketahui Koaiji. Malunya, subuh juga, ikut-ikutan mempermainkan aku, setelah berkata begitu, sialan in melompat dan berlari keluar dengan perasaan tidak menentu. Antara marah, kesal, dan merasa dipermainkan oleh Koaiji. Meskipun sesungguhnya, dia pun sendiri merasa bingung, K.O.I.J.I. adalah busan. Pantas aku merasa seperti mengenal Koaiji, ternyata adalah dia. Desisnya sambil terus berlari. Kesal, marah, keki, tetapi juga bercampur senang, bangga, bahagia. Subuh, bagaimana ini dia, suci Koaiji kebingungan dan memandang Lem Hei sini dengan pandangan Mats memohon. Jika engkau benar mencintainya, maka jangan terus membohonginya. Kejar, minta maaf dan bawa dia kemari, ku beri engkau waktu sampai pagi hari. Mengenai soal Tianlong Koaihiap, sudah kubicarakan dengan gurumu, dan ada waktu yang tepat untuk membukanya, termasuk urusan yang susah dipahami yang engkau sudah lakukan. Khusus untuk saat ini, jika engkau gagal memberitahu dan membuat Iji mengerti dan memahamimu, maka perjodohan kalian yang malah sudah kuikat dengan suhumu sejak beberapa tahun silam, Akanku batalkan, nada suara dan pandang mat selam Hei sini tajam menusuk pada saat itu. Dan Koaiji paham bahwa subuhnya sedang tidak main-main. Baik subuh, akanku kejar. Ingat Koaiji, cinta itu harus engkau perjuangkan, dan bukannya datang dengan sendirinya. Karena cinta yang diperoleh dengan mudah, akan pergi dengan sama mudahnya. Maka jangan pernah mempermainkan perasaan hati perempuan dan perasaan hatimu sendiri. Baik subuh, tecu akan mengingat dan mencatatnya dengan baik, Koaiji berkata dengan nada suara serius dan bersungguh-sungguh. Ini tidak butuh engkau yakinkan, engkau ingat dan catat sudah baik, tetapi saat ini itu tidaklah cukup. Cinta tidak dapat kau peroleh dengan mencatat, tetapi dengan berusaha dan memperjuangkannya. Karena itu, ingat, apapun yang terjadi, pagi nanti kutunggu engkau di sini Koaiji. Baik subuh, tecu mengerti. Nah, pergilah. Begitu keluar dari ruangan itu, Koaiji segera menyusul ke arah larinya Sialanin. Karena dia lebih menguasai jalan rahasia itu, maka tidak berapa lama kemudian, dia dapat menyusul Sialanin yang sedang berdiri kebingungan di persimpangan jalan menuju keluar. Tepatnya di pintu keluar pertama. Tetapi, pada saat itu dia tidak sedang sendirian, karena di hadapannya ada Kang Sialanin yang begitu melihat sudah langsung mendekati dan memeluk Sialanin. Pelukan Sialanin sebagai sesama perempuan, membuatnya menjadi lulus serta menghentikan sementara usahanya untuk pergi dari jalan rahasia itu. Enci, mengapa wajahmu sekusut ini? Tanya Sialanin penuh perhatian, tetapi langsung terdiam begitu tahu bahwa perasaan dan emosi Sialanin sedang galau. Sedang kacau. Melihat itu, Sialanin mendekat dalam diam. Pilihan yang sangat tepat dari seorang Kang Siaohong. Tetap mendampingi tetapi tidaklah banyak bicara. Hal yang dibutuhkan Sialanin. Karena memang, ada kalanya atau sering, berada bersama dalam diam justru dapatlah memberikan dukungan yang lebih. Support yang tepat. Dengan sikap diam, kemudian merangkul atau memeluk, lebih bermakna daripada banyak bicara dalam kondisi emosi yang sedang amat labil. Dan itulah yang dilakukan Kang Siaohong ketika menemukan Sialanin yang kelihatannya sedang tidak bagus emosinya dan perasaannya. Sebagai sesama gadis, Kang Siaohong memilih untuk menemani Sialanin tanpa banyak bertanya-tanya, tanpa banyak bercakap dan hanya berdiri bersama dalam diam. Itu saja. Dalam sikap diam seperti itu, Sialanin jadi bisa berpikir jauh lebih waras, dan apalagi dengan juga bantuan serta dorongan moral dari Kang Siaohong yang terus menemani dan menguatkan dia. Dalam keadaan seperti itu, mulailah pikiran warasnya mengalir datang, perlahan-lahan dan perlahan-lahan. Sampai tiba-tiba dia mulai sadar akan sesuatu yang membuatnya menjadi kikuk. Sesuatu yang juga pada dasarnya belum bisa membuatnya merasa marah ataupun penasaran baik dengan Koaiji ataupun dengan Busan sekalipun. Karena, bukankah Busan sendiri juga bahkan belum pernah mengatakan sesuatu apapun kepadanya. Belum ada ikatan apapun antara mereka berdua. Dan juga, bukankah sudah jelas meski mungkin Busan menyukainya tetapi belum pernah dia mengungkapkan perasaan hatinya itu secara langsung. Artinya, mereka berdua pada dasarnya belum memiliki ikatan apapun. Sementara Koaiji sendiri pun, juga sama saja, masih belum pernah mengatakan apa-apa kepadanya tentang perasaan dan tentang hubungan mereka. Meskipun, dibanding Busan, justru Koaiji yang jelas sudah mengirim sinyal rasa kepadanya. Aceh, apa benar aku tidak keliru dengan bersikap kekanak-kanakan seperti ini desis yelanin dalam hatinya, dan diam. Diam-diam mulai menjadi malu sendiri karena sudah bertindak kurang pantas. Atau tepatnya, sudah berlaku keterlaluan dan kelewatan. Kesadaran yang ditemukannya membuatnya menjadi malu kepada dirinya sendiri, juga malu kepada Koaiji. Kepada Subonya, dia tidak merasa malu, karena Subonya lebih mirip ibunya daripada gurunya. Terima kasih Hang Mui, aku sudah tidak kenapa-kenapa pada akhirnya si elanin mampu menemukan dirinya sendiri dan menguasai emosi dan perasaan hatinya. Dia mulai bisa melihat keadaan dirinya dan pengalaman kemarin-kemarin sebagai hal yang wajar dan belum dapat menarik kesimpulan apa-apa dari semua itu. Bahkan dia mulai bisa memeriksa secara lebih jujur hubungannya dengan Busan ataupun dengan Koaiji. Dua figur yang adalah satu orang, tetapi yang dua-duanya sudah menempati hatinya selama ini. Apakah engkau yakin Enci bujuk Xiaohang dan pada saat itulah dia melihat kedatangan Koaiji yang terburu-buru? Sadarlah dia bahwa adalah Koaiji, kakak angkatnya penyebab keadaan si elanin seperti itu. Apakah Toa Koku yang membuat engkau seperti ini, Enci suara Kang Xiaohang tiba-tiba mengeras dan membuat si elanin kaget, sadar bahwa Koaiji ternyata sudah mengejar sampai ke situ. Dia menjadi malu, tetapi langkah kakinya terpaku ke tanah, dia masih tidak dapat, tidak mampu untuk bergerak pergi menjauh. Menjauh dari Koaiji. Bingung tepatnya. Tetapi, juga masih belum bisa menyusun kata yang tepat untuk diutarakan dalam keadaan yang serba kebetulan seperti saat itu. Adalah Koaiji yang kemudian membuka percakapan.